Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi dengan saya Ersa dan tentunya kita masih di channel yang akan membahas tentang seputar produk elektronik seperti diantaranya ada televisi, AC, mesin cuci, dan kulkas Selamat datang kembali di channel Electronic Review Oke baiklah langsung aja ya teman-teman Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mesin cuci Panasonic 1 Tabung Top Loading dengan seri NAF72MB1 Mesin cuci Panasonic 1 Tabung dengan seri NAF72MB1 ini adalah mesin cuci full automatic yang dibuat di negara China dan di Indonesia ini diimportir langsung oleh PT Panasonic Global Indonesia yang berada di Jakarta Untuk kapasitas pencucian pada mesin cuci Panasonic ini adalah 7,2 kg pencucian dan untuk servis garansinya adalah 1 tahun garansi servis per pad dan kemudian untuk garansi motornya adalah 5 tahun garansi Untuk daya yang digunakan mesin cuci Panasonic ini adalah 360W dan untuk tegangannya adalah 220V standar dengan listrik kita sehari-hari di rumah Ada beberapa spek yang tertera pada panel mesin cuci ini diantaranya adalah soft closing, delay start, dan auto restart Namun sebelum saya lebih lanjut untuk membahas ini saya akan coba dulu untuk ukur dimensinya Oke kita mulai dari kita mengukur panjangnya untuk panjang mesin cuci ini adalah 50 cm Kemudian untuk lebar mesin cuci ini Sama yang 50 cm Dan untuk tinggi mesin cuci ini Ini adalah kalau sampai atas bagian tutup ini adalah 90 cm Jadi untuk dimensinya panjang x libar x tinggi adalah 50 x 50 x 90 cm Untuk kombinasi warna pada mesin cuci ini Di bagian atas ini adalah warna hitam Kemudian di bodinya di samping kanan, kiri, dan depan Untuk warnanya adalah warna abu-abu Dan untuk materialnya Menggunakan bahan sejenis metal Kemudian di bagian belakang ini terbuat dari plastik Kemudian ini ada handle kanan satu dan kiri satu Yang satu depan, yang satu belakang Ini fungsinya adalah untuk mengudahkan ketika akan mengangkat mesin cuci ini Kemudian ini yang disebut dengan soft closing ya teman-teman Jadi tadi ada fitur yang dinamakan dengan soft closing Itu artinya adalah tutup pada mesin cuci ini Didesain agar ketika menutup tidak langsung sangat kencang Jadi bisa perlahan-lahan seperti ini Seperti ada per yang menyangga agar tertutupnya tidak terlalu keras Dan seperti ini Kemudian ini di bagian tutup mesin cuci ini Terbuat dari kaca tempered glass yang sangat kokoh Dan untuk ketebalannya sekitar 1 cm Dan kita bisa lihat disini untuk tutupnya ini Transparan Jadi kita bisa lihat prosesnya ketika kita mencuci Kemudian di bawahnya ini Ini ada satu kotakan sabun Untuk kotakannya ini lumayan mini ya Jadi agak sedikit kecil Dimana di dalamnya kita bisa memberikan Atau menaruh sabun Baik sabun cair ataupun sabun yang deterjen powder Kemudian ini di bagian drumnya Stand list seperti ini Dan ini pulsatornya seperti ini Dan satu lagi untuk filternya Ini ada satu Biasanya ada kanan kiri Kalau ini cuma ada satu Dan untuk filternya sama seperti mesin cuci yang lain sih Seperti ini Ada streaming-streaming kecil seperti ini Dan biasanya di dalam ada gabus Kalau ini tidak ada Cuma seperti ini saja Oh iya dan satu lagi ya Tadi untuk kelengkapannya belum saya jelaskan Dapatnya apa saja Dan di mesin cuci panas sonik satu tabung ini Dapat sama seperti ini Dapat satu buah anti tipus Sama seperti mesin cuci yang satu tabung lainnya ya tentunya Dan juga nanti dapat satu buah selang air Nah ini selang air seperti ini Ini untuk selang dari keran ke mesin cuci Kemudian dapat satu buah selang pembuangan Seperti ini Ini panjangnya sekitar satu setengah meter Dan juga dapat satu buah manual book Seperti ini Dan satu kartu garansi Nah nanti ketika teman-teman membeli mesin cuci ini Ataupun produk elektronik yang lain Nanti untuk nota sama kartu garansinya Jangan sampai hilang sih Sebab itu digunakan untuk claim garansi Apabila ada kerusakan Jadi kalau ketika tidak ada kartu garansi sama nota Bisa sih buat claim garansi Cuma nantinya harus berbayar dan tidak free lagi Kemudian kita lanjut di bagian pemrogramannya Sebenarnya mesin cuci ini sudah bisa di default program pencucian normal Jadi tinggal di on Kemudian di start itu sudah jalan Sudah cuci bilas peras Namun ketika teman-teman ingin memilih program Di sini ada simbol-simbol dan ada tulisannya seperti ini Ada intensif, ada blanket, denim, baby card dan sebagainya Dan patokannya di sini Light or flash Light itu yang nyala Yang nyala Terus kemudian yang flash itu yang bergedip Nanti kita bisa lihat Simbolnya ketika bergedip itu nanti Di tulisannya itu ada apa Kalau yang like yang nyala itu di posisi apa Itu ada nanti setiap program ada simbolnya sendiri-sendiri Kemudian ini ada delay waktunya Delay waktunya ini kita bisa atur ya Dari 1 jam interval waktu 1 jam Nanti bisa 2, 3, 4 Seperti ini Kemudian ini untuk water level itu juga sama Pilihannya ada 1 sampai dengan 8 Dan ada lag sama flash Lag itu nanti untuk bilangan ganjil Dan yang flash itu yang untuk bilangan genap Dan semakin ke posisi 8 Nanti untuk volume air Nanti juga akan semakin banyak Kemudian mesin jenis ini juga auto restart Jadi apabila ada materi listrik tidak terlalu lama Nanti kemudian hidup lagi Nanti bisa langsung menjalankan programnya secara otomatis kembali Dan untuk spin speednya Pada mesin jenis ini adalah 680 RPM Kemudian untuk speknya sih sebenarnya masih ada beberapa lagi Di antaranya ada buzi logic wasing-mesin Kemudian ada juga Auto power off Ya auto power off sih sebenarnya Untuk mesin cuci Satu tabung Bukaan depan Bukaan samping Itu sebenarnya udah sama sih Jadi ketika udah selesai Nanti mesin cuci ini udah akan otomatis mati dengan sendirinya Tanpa kita perlu untuk mematikannya Untuk harga dari mesin cuci panasonic 1 tabung dengan tipe NAF72MB1 ini Di pasaran di bahan terlalu sekitar harga 2,5 sampai dengan 2,7 dan ketika teman-teman Pengen membeli mesin cuci ini sebenarnya di online juga banyak harga yang lebih murah ada yang sekitar 2,4 atau mungkin 2,3,5 dan nanti biasanya juga itu juga tergantung dari promo setiap tokonya ya jadi nanti untuk harganya sih beda-beda ya di jawa sendiri di luar Luar jawa juga sendiri dan juga kalau teman-teman pengen membeli mesin cuci ini atau mungkin produk-produk elektron yang lain nanti teman-teman juga bisa cek link di bawah ini ada beberapa toko online yang mungkin bisa teman-teman cari-cari produk apa yang teman-teman pengen beli Jadi nanti langsung aja teman-teman klik di kolom deskripsi Sekiranya itu dulu ya teman-teman review saya kali ini tentang mesin cuci panasonic top loading Dengan seri NAF72MB1 Apabila teman-teman ada kritik, komen, saran atau mungkin masukkan nanti teman-teman bisa isi kolom komentar di bawah ini Dan juga apabila teman-teman udah membeli mesin cuci ini Barangkali ada yang pengen disampaikan mungkin tentang keluh kesahnya atau mungkin tentang spek-speknya dan lain sebagainya Nanti juga teman-teman isi aja supaya kita nanti disini bisa belajar bersama Dan juga nanti untuk next reviewnya Saya akan mencoba untuk review mesin cuci sub 8kg dengan seri ESH858 Dan mungkin untuk speknya juga hampir sama dengan mesin cuci panasonic yang ini Jadi nanti tunggu aja kelanjutannya Oke itu dulu aja yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kurangnya saya minta maaf Dan jangan lupa buat selalu subscribe channel ini Dan share apabila bermanfaat Supaya nantinya channel ini bisa berkembang Dan bisa banyak untuk mereview produk-produk elektronik yang lainnya Sekian dulu saya ESHA Dan sampai jumpa lagi di channel elektronik review selanjutnya Sub indo by broth3rmax